Halo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel aku Rika Karina Ahmad hari ini aku membuat unboxing lagi jadi kemarin pas Sopi 1010 itu aku beli beberapa produk di Sopi di 4 toko jadi aku hari ini mau unboxing 4 paketan dari Sopi kenapa baru aku unboxing hari ini karena aku nunggu satu paketannya itu lama banget dan baru dateng banget kemarin biar semuanya barengan jadi aku baru bisa unboxingnya sekarang oh iya buat kalian yang udah subscribe aku makasih banyak dan buat yang belum please banget buat subscribe aku ya karena subscribe itu gratis loh dan jangan lupa nyalkan juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update video dari aku dan jangan lupa like dan komennya biar kedepannya aku lebih berkembang lagi tanpa berlama-lama kita mulai unboxing paketannya ya jadi ini paketannya dari Sopi ada empat pertama mau aku unboxing paketan yang ini ini aku beli kurang lebih ini ada delapan produk kalau nggak salah di dalamnya ini dari permata house tokonya nanti linknya aku taruh di bawah juga ini sih packingannya aman ya lumayan aman produk pertama yang mau after review ini aku beli satu lidi aku belinya perasaan satu tapi kenapa datangnya dua ya ini lumayan tebel banyak banget si lidinya ini harga satuannya ini 4500 aku dapetnya dua tapi perasaan aku belinya satu mungkin bonus kali ya produk yang kedua ini aku beli kanebo ini buat lat-lat meja kompon gitu lah ya ini ini harganya 6500 tapi sumpah ini tuh tipis banget lumayan lah ya namanya juga 6500 aku mau coba ini awet atau enggaknya terus ini ada produk yang ketiga ini ini tuh tisu dapur aku beli ini buat bikin food preparation karena katanya ini tuh bisa dicuci ini harganya 8550 nah ini si teksturnya tuh kayak gini ya agak tebal juga sih dari tisu biasa udah gitu kuat nggak gampang robek nanti aku mau bikin food preparation terus aku mau cobain tisunya ini menyerap dengan baik atau enggak nanti aku bakal cobain dan aku kasih reviewnya ke kalian pas aku udah pake produk yang keempat aku beli pisau ini pisau stainless harganya Rp10.000 lumayan lah ya menurut aku sih ini ini lumayan banget bagus dibanding pisau aku sebelum yang sebelumnya yang pernah aku beli itu aku beli di toko dekat rumah aku harganya Rp20.000 tapi ukurannya lebih kecil dari ini nah ini Rp10.000 tapi lumayan gede sih kalau menurut aku terus aku beli kuas silikon nah ini kuasnya ya ampun mungil banget ini ini harganya cuma Rp2.940 terus aku beli kain serbet gitu dari toko ini aku belinya dua ini harganya Rp2.940 lumayan lah buat telap-telap gitu terus aku juga beli ini sabut kawat ini enggak pakai plastik atau enggak pakai packaging sama sekali ini harganya ini harganya Rp2.500 asli ini enggak pakai packaging cuman kayak gini doang produk yang terakhir yang aku beli di toko ini aku beli ini parutan menara ini tuh harganya Rp11.000 jadi kayak ada empat sisi gitu ya ini parutannya kasar halus terus ini buat warto sama ini kayak buat miris-miris keripik gitu ya apa ya pokoknya kayak gini ini tuh dari stainless produk yang kedua yang melakukan boxing ini dari toko telemark.id aku beli dispenser sabun di toko ini produknya jadi ini udah satu paket sama sponsnya ini harganya cuma Rp11.000 waktu awal-awal ada ini tuh harganya harganya sampai Rp80.000 Rp50.000 sampai Rp80.000an gitu dan aku sayang belinya nah ini udah ada yang murah Rp11.000 harganya sekarang sih rangenya kalau nggak salah aku lihat di Shopee itu harganya dari Rp10.000 sampai Rp18.000an enggak sampai Rp20.000 udah banyak banget juga yang jual mungkin makanya jadi sih harganya murah ya ini udah aku pasang kayak gini cuman ini plastiknya bukan plastik yang bagus ya kualitasnya ini buram si plastiknya bukan plastik yang bening dan bukan yang enggak tebal banget juga sesuai lah ya sama harganya sekarang aku mau cobain masukin sabun cair ke dalam dispensernya ini aku masukin kira-kira Rp400.000an gitu dan masih banyak space yang tersisa tapi kalau aku lihat di deskripsi produknya ini muat sampai 13 oz dan itu sama dengan 380 mili kurang lebih cara pasangnya juga ini gampang banget terus nanti kalian tinggal coba dipompa beberapa kali sampai sabunnya naik ke atas nah kurang lebih jadi kayak gini toko ketiga yang mau aku unboxing ini dari dunia dua gelas aku beli mangkok bening disini aku perlu ini tuh buat bikin apa ya video masak gitu jadi sih februarynya aku bakal taruh disini aku belinya empat fils dan ini packingnya super duper aman banget ya nah ini dipisah dan super tebel banget ini pasti aman banget cuman yang ini yang bikin lama tuh si paketan ini ini datangnya lama banget aku kan belinya tanggal 10 dan ini baru datang kemarin tanggal 16 terus di dalamnya masih ada bungkusnya juga pokoknya ini super aman banget ini dia udah unboxing ini ada empat ini tebel udah gitu bentuknya juga bagus-bagus mulu harganya 4500 tapi gitu lama banget ngirimnya nah ini paketannya keempat ini aku beli dari toko houseware.shop di toko ini aku beli dua produk yang pertama ini ada gantungan baju ini harganya 9900 isinya 10 lumayan tebel si kawatnya banyak pilihan warna juga cuman aku pilihnya warna putih terus aku juga beli keranjang beli keranjang ini buat tempat sabun di lottery room aku ini tuh harganya 12900 dan ukurannya 23 kali 14 terus tingginya 10 cm ini tuh sebenarnya ukurannya agak kecil ya lebarnya sama banget sama botol sabun aku dan ini enggak muat banyak tapi sementara ini mau aku pakai dulu aja sebelum aku beli yang lebih besar lumayanlah jadi kelihatan lebih rapi kan buat kalian yang lagi nyari referensi produk yang sama kayak aku dan mau beli juga nanti aku bakal taruh linknya dibawah jadi kalian tinggal klik aja ya oke segitu dulu video hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya buat kalian jangan lupa like comment dan subscribe channel YouTube aku biar kedepannya aku lebih semangat lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on my next video dadah